Syaitan adalah musuh utama bagi manusia. Keberadaan syaitan di sisi manusia atau di rumah-rumah mereka akan senantiasa membawa keburukan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bacaan yang dapat mencegah kehadiran syaitan dalam aktivitas kita khususnya ketika makan dan bermalam di rumah. Jabir RA berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iza Dekhal Al-Rajul Baita Fadakar Allah Ta'ala عند Dukhulihi وعند طعامih Qal Al-Shaytan L'Asohabih La Mabit Lakum Wala Arashah Wadah Dekhal Falem Yadkur Allah Ta'ala عند Dukhulihi Qal Al-Shaytan Aadraktum Al-Mabit Jika seseorang memasuki rumahnya, lalu ia menyebut nama Allah pada saat memasukinya dan pada saat makan, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, Tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada juga makan malam untuk kalian. Dan sebaliknya, jika seseorang masuk rumah, lalu dia tidak menyebut nama Allah pada saat memasukinya, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, Kalian bisa menginap, dan jika seseorang tidak menyebut nama Allah saat hendak makan, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, Kalian bisa menginap dan juga dapat makan malam. Hadith Riwayat Muslim Karena itu, biasakanlah diri kita dan anak-anak kita untuk selalu mengucapkan Bismillah ketika hendak makan atau minum, Dan ketika hendak masuk rumah, baik siang atau malam. Inilah amalan yang ringan, namun sangat bermanfaat dalam melindungi diri kita dari syaitan. Terima kasih telah menonton!